Masih membahas tren tanam-tanaman di pekarangan rumah nih, bayam bisa juga jadi alternatifnya nih Femmes. Uniknya, budidaya bayam disini memanfaatkan air sebagai nutrisinya, istilah ini disebut dengan sistem hidroponik. Femmes, rockwool inilah yang digunakan sebagai media tanamnya. Rockwool punya beberapa kelebihan, seperti mudah menyerap air, bebas dari mikroorganisme parasit, tidak mudah berjamur, dan ramah lingkungan. Selain itu dapat menyesuaikan kapasitas air dan udara yang dibutuhkan, saat pertumbuhan akar, dan penyerapan nutrisi tanaman. Kamu harus tahu nih, kegiatan bercocok tanam, ternyata nggak cuma bisa ngisi waktu luang aja. Tapi, bisa bermanfaat juga nih untuk kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, mengusir rasa jenuh, sarana latihan fisik dan olahraga, menjaga kesehatan otak, sampai terbiasa mengkonsumsi makanan sehat. Wah, interesting! Sebelum menanam benih, basahi dulu nih seluruh bagian rockwool. Basahi tangan juga untuk menempelkan benihnya. Jumlah benih bayam ini, mempengaruhi pertumbuhan batang bayam. Jadi semakin banyak benih, pertumbuhan batang akan lebih banyak, FEMS. Lanjut! Pindahkan ke media semai, FEMS. Oh iya, teknologi hidroponik ini ternyata gencar diterapkan di Jepang, terutama di daerah Tandus, sekitar tahun 1950-an. Alhasil, cara ini menjadi solusi penghijauan terutama di daerah bersuhu ekstrim dan gurun pasir yang gersang. Makin ke sini, teknologi hidroponik makin berkembang, seperti hidroponik dengan teknik girigasi tetas, aeroponik, sampai hidroponik terapun ini nih. Kalau lokasi penanaman berada di daerah yang sejuk, pertumbuhan tanaman pada sistem ini masih bagus, FEMS. Sebaiknya, tetap tambahkan saluran oksigen untuk membantu tanaman menyerap nutrisi ya. Kalau akar berwarna coklat, artinya media nutrisi kekurangan oksigen, sehingga membuat pertumbuhan jadi lebih lama. Kalau tanaman berada di greenhouse seperti ini, cukup menggunakan insect trap paper, untuk mengurangi hama. Harganya juga murah meriah. Satu lagi yang paling penting nih, FEMS, yaitu menjaga kebersihan media tanam dan area perkebunan, agar tanaman terhindar dari jamur. Emang keren deh, inovasi bercocok tanam zaman now ya. Mantap!